Intro Tapi pun, selamat pagi, pemirsa berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda Bersama saya Iin Hermayani Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda Berikut berita utama hari ini Puluhan rumah di tiga desa di Kecamatan Kota Bumi Utara Lampung Utara rusak diterjang angin puting beliung Intro Langkaan BBM belum teratasi Antrian kendaraan di SPBU Pringsewu mengular hingga ke Jalan Sumatera Lintas Barat Ikan paus tutur sepanjang 4 meter terperangkap dari nelayan payang di Bandar Lampung Kesedihan menimpa Suprianto warga desa Talang Jali Kejamatan Kota Bumi Utara Lampung Utara Yang kehilangan tempat tinggal akibat rumahnya ambruk diterjang angin puting beliung Kamis siang istri Suprianto masih dirawat tipus kesemas karena terluka akibat tertimpa atap rumah yang ambruk Angin puting beliung melanda pada Rabu sore saat bersamaan dengan hujan lebat Angin kencang memporak-porandakan permukiman dan merobohkan sejumlah pohon kejadian tuh saya turun juga mau keluar membuka pintu belum keluar rumah ini sudah rubuh Rumahnya rubuh Ada istri saya Luka apa ya? Luka saya sama anak saya Isinya luka-luka juga Pinggang? Pinggang ya pak Pinggang kenapa? Pinggangnya itu katanya Tulangnya geser Tulangnya geser Selain desa Talang Jali, angin kencang itu juga merusak rumah di desa Madukoro dan Sawo Jajar, kejamatan Kota Bumi Utara Lebih dari 40 rumah di 3 desa rusak akibat angin puting beliung Musibah ini terjadi di 3 desa Yaitu desa Madukoro Baru dengan kerusakan berat 1, kerusakan ringan 1, tidak ada korban jiwa Kemudian di desa Sawo Jajar rusak berat 1 rumah, tidak ada korban jiwa Dan yang terparah itu ada di desa Talang Jali Dengan 44 rumah rusak ringan Kemudian 9 rumah rusak berat Bencana angin puting beliung di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara tidak merenggut korban jiwa Pemerintah daerah Lampung Utara berjanji akan membantu biaya pengobatan korban terluka dan perbaikan rumah yang rusak Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara Aktivitas di pondok pesantren Madinatul Ilmi di desa Ganjaran, Kecamatan Pagelaran, Pringsehu Kami siang sudah kembali normal, pasca musibah kebakaran Bangunan asrama putri dan kantin di pondok pesantren ini masih terpasangi garis polisi Supaya tidak ada santri yang mendekat karena berbahaya rawan tertimpa puing Kebakaran di pondok pesantren Madinatul Ilmi terjadi pada Rabu Petang saat jemaah sedang sholat maghrib Kobaran api yang pertama muncul dari atap asrama putri cepat membesar dan menjalar ke kantin Kebakaran kian sulit dipadamkan karena di kantin banyak bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan gas LPG Ketika kita yang sudah jemaah keluar, api itu sudah besar Pertama ya gumpalan asap, terus ada apinya, akhirnya terjadilah ledakan Karena memang ini bangunan depan ini kantin, kan ada kompornya Nah terus gas itulah yang menyebabkan ledakan yang besar Jadi kita keluar dari masjid yang jemaah itu, api sudah membesar Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik Akibat kebakaran itu, sebagian besar pakaian Hingga tempat tidur di asrama Santriwati Ludes terbakar Jadi ngelihat itu pertama ada asap tebal Terus jadi sudah panik, terus keluar, terus disusul ada ledakan Jadi semua itu sudah wara-wara untuk keluar semua karena ngelihat asap itu Jadi panik semua, ada yang bisa diselamatkan enggak bareng-barengnya? Enggak Yang penting iya, semua santri-santrinya jadi langsung keluar, langsung kumpul semua diserambi Jadi semua terbakar ya? Tiga unit mobil dan kar diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Andre Kurniawan melaporkan dari Pringseu Kelangkaan BBM belum teratasi oleh pemerintah Ini terbukti dari terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Pringseu Salah satunya di SPBU Desa Fajar Isu, Kamisiang Antrean kendaraan yang akan mengisi BBM di SPBU mengular hingga ke Jalan Raya Sumatera Lintas Barat Antrean kendaraan terjadi di jalur pengisian BBM jenis Pertalite dan Solar Jalur pengisian BBM dan subsidi lenggang Kelangkaan BBM menyusahkan para pengendara Waktu kerja dan perjalanan mereka terhambat karena harus mengantri di SPBU Mereka tidak pindah ke SPBU lain Karena di SPBU lain pun tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan solar dan Pertalite Sekitar setengah jam itu tadi Tengah jam lebih Ini kelangkaan ini terjadi sejak kapan sih Pak? Oh udah lama nih Pak? Sudah lama? Udah Udah Tiga bulanan Pak ya? Tiga bulanan Itu penyebabnya apa sih Pak kelangkaannya? Kurang tahu juga sih Kurang tahu juga Kurang tahu Saya hampir satu jam Hampir satu jam Ini penyebabnya apa sih Pak kelangkaan ini? Kurang tahu loh Pak Tapi mungkin karena pasokannya ini Mungkin tapi Terakhir ini udah ada satu bulan ini Pak Satu bulan ini Pasca kenaikan harga biosolar ini ya? Sebelum kenaikan sering ngantri juga Ini udah naik masih ngantri juga Masih ngantri ya Tak hanya kendaraan umum dan motor Sejumlah mobil pribadi berkapasitas mesin di atas 1.500 cc Juga terlihat antri solar dan pertalite Ini salah satu bukti juga Bahwa harga BBM dan subsidi saat ini Tidak terjangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Pemerintah didesak segera mengatasi kelangkaan Dan menurunkan harga BBM Ari Susanto melaporkan dari Pringsew Penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi Bagi nelayan masih saja terjadi Salah satunya diduga dilakukan oleh Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Atau SPBN Dermagabom, Kalianda, Lampung, Selatan BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan setempat Diduga dijual pengelola SPBN ke daerah lain Dugaan penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi ini terungkap Setelah beredarnya video aktivitas penjualan solar Di SPBU Dermagabom, Kalianda Menggunakan puluhan jeriken dan diangkut ke pickup Penjualan BBM secara ilegal Di SPBN Dermagabom, Kalianda Membuat geram nelayan setempat Sebab selama ini mereka justru kesulitan mendapatkan BBM Hingga terkadang tak bisa berangkat melaut Padahal kami untuk kekurangan itu banyak Bisa kami menunggu sampai kelangkaan itu bisa mendapatkan 2 sampai 3 hari Perkiran yang sering terjadi itu diperkiran dari tanggal 25 sampai tanggal 2 Itu sudah bisa dipastikan kami kesulitan Kita menduga bisa saja ini keluar di lain Apa istilahnya, bukan untuk nelayan Polisi Polres Lampung Selatan telah mendapat laporan dugaan penyelewengan BBM bagi nelayan Dermagabom, Kalianda Permasalahan tersebut masih dalam penyelidikan Upaya-upaya penegangan hukum sebenarnya kita lakukan Kan berkaitan dengan SPBN sudah jelas ya Itu untuk nelayan, nelayan setempat artinya kan Otomatis apabila itu disalahgunakan Dibawa ke tempat yang lain Dalam arti Kemanfaatannya tidak tepat Otomatis kita lakukan penegangan hukum Ya ancamannya sudah jelas ya Jadi undang-undang Midas disitu sudah diatur Pidananya juga ada Berdasarkan undang-undang Midas Pelaku penyerahgunaan BBM bersubsidi Diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara Dan denda 60 miliar rupiah Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan Berdasarkan undang-undang Midas Pernasih